Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya izin bertanya Bagaimana kita Agar bisa ditolong Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari kepahitan hidup Dengan makna doa Nabi Yunus Kan disitu terdapat makna Tauhid Lalu makna Husnuzon kita terhadap Allah Dan Menyadari bahwa kepahitan ini Diundang oleh keburukan kita sendiri Bagaimana menggabungkan Ketiga itu agar Terciptanya air mata taubat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Allah Maha kuasa dan Maha kasih kepada hambanya Yang akan selalu memberikan Pertolongan kepada kita biarpun kita Tidak pernah meminta Dan Allah akan memberikan pertolongan Kepada hamba yang disayangi, dicintai Dan hamba yang memusui Allah sekalipun Allah kadang memberikan Pertolongan kepada orang Kafir Cuman pertolongan Allah Ada yang sifatnya duniawi Kita orang beriman Meyakini bukan saja Urusan pertolongan Allah Adalah duniawi saja Ada pertolongan dari Allah Yang sifatnya ukrawi Yang tidak diberikan oleh Allah Kepada orang-orang kafir Jadi kalau kita berada dalam Keterpurukan misalnya Apakah ekonomi Atau hidup Kalau anda dalam keterpurukan Maka langkah pertama Yang paling utama Anda lakukan adalah Menghadap kepada Allah Yang bisa mengangkat Keterpurukan anda Anda adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan disaat anda mengadu kepada Allah Anda yakin Allah mendengar Dan Allah mengkabul Anda yakin Dan keyakinan anda itu Yang menjadikan anda itu Tidak pernah putus asa Dalam berdoa Hari ini kok tidak dikasih Besok tidak dikasih Sampai lima tahun Saya berdoa Ketika dikasih Anda jangan berkata Tidak dikasih Sebab urusanmu dengan Allah Tidak hanya di dunia Yang singkat ini Anda punya urusan Di akhirat nanti Panjatan-panjatan Doa kita ini Sudah ditabungkan oleh Allah Kalau anda punya keyakinan Dan kenikmatan Di akhirat nanti Lebih gede Daripada Pengkabulan Saat di dunia Bahkan sebagian hamba Hamba-hamba Allah Nanti di saat melihat Pahalanya yang banyak Bertanya Ya Allah ini pahala apa Dijawab itu adalah Pahala doamu Yang dulu aku tunda Tidak aku berikan di dunia Kemudian hamba tersebut Berkata Ya Allah Kalau yang tahu begini Aku lebih senang Jika doa aku semua Tidak dikabul di dunia Minta dikabul di akhirat saja Begitu indahnya Keadaan di akhirat Itu yang pertama Jadi anda yakin Kalau anda memohon Yakin Meminta pertanyaan Allah Yakin Kalaupun di dunia belum dikasih Ada hitungannya Kapan? Di akhirat nanti Kalau anda ingin mendapatkan Pertolongan dari Allah Di dunia cepat juga Pertolongan di dunia Cepat juga Anda menolong orang lain Kalau kita menolong orang lain Mau tidak mau Kalau anda menolong orang lain Maka Allah menolong anda Ini yang sering dilupakan Maka pengkabulan di dunia Dipercepat Akhirat ada sendiri Jadi kalau ingin pengkabulan Di dunia yang paling cepat Di dunia kita pengen dikabul juga Kita ingin ditolong oleh Allah di dunia Kuncinya satu Tolong orang lain Janji dari Nabi Dan Nabi tidak merah berbohong Dari Allah Allah akan menolong Seorang hamba Yang selalu menolong saudaranya Kalau anda menolong Anaknya orang lain Maka mau tidak mau Anak anda harus ditolong Asalkan anda menolong orang lain Karena Allah Tidak bisa tidak Ini rumus Tidak bisa dibantah Karena yang mengatakan Nabi tidak akan pernah Nabi salah berucap Cuma kadang nolongnya Nolong kita bukan karena Allah Maka Allah pun tidak pernah melihat Tapi tolonglah Ada anak yang perlu belajar Anda dekatkan kepada Allah Anda pondokkan Anda kasih Bantuan untuk mengaji Dan sebagainya Anda menolong Anaknya orang lain Ketahuilah yang akan ditolong oleh Allah Siapa? Diri anda sendiri Anda menolong yang lainnya Pertolongan anda mungkin tidak sama Dengan problem anda Misalnya anda punya banyak utang Dan nolong orang lain Nolong orang lain Ngasih duit Yang tidak benar Tidak punya duit Nolongnya dengan cara yang lain Mungkin dengan tenaga Atau dengan panjatan doa Maka pedulia dengan orang lain Maka kutailah Allah Akan melihat kepada anda Kisah Nabi Yunus A.S. adalah Meminta maaf Karena apa? Sayyidina Yunus A.S. meninggalkan kampungnya Meninggalkan masyarakatnya Sehingga dianggap Sebuah kesalahan Padahal ya Nabi tidak pernah salah Akan tapi Kesadaran daripada Sayyidina Yunus A.S. Dia menganggap itu telah berbuat dolim Meninggalkan kampung halamanya Lalu meninggalkan masyarakatnya Akhirnya Tidak memberikan pertolongan kepada orang Padahal memang Nabi Yunus Tidak akan dianggap dosa Karena Nabi Maka dianggap itu sebuah dosa La ila ila anta subhanaka Inni kuntu minal dolimina Kemudian yang ketiga ini rumusnya Rumusnya apa Kalau ingin ditolong oleh Allah Sadar Sadar kalau kita perlu pertolongan Sadar akan ketoliman kita kepada siapapun Termasuk kepada diri kita sendiri Termasuk diantaran kesadarannya adalah Istighfar Mohon ampun Sampai dikatakan orang Kalau pengen dicapkabul Diselesaikan rusaknya Banyak istighfar Nah kok bisa Apa hubungannya istighfar Istighfar mohon ampun kepada Allah Disebut bisa-bisa teribat Kalau kamu punya masalah Rizki masalah apa Banyak istighfar Banyak istighfar Maka akan mengundang pertolongan dari Allah Dan istighfar itu sadar Inni kuntu minal dolimin Maka itu termasuk dikatakan Istighfarnya Sayyidina Yunus Dan ingat Dan ingat Istighfar Istighfar Istaghfir Rabbakum Istaghfir Rabbakum Innahu kana Ghaffara Beristighfar Kepada Allah Tuhanmu Sungguh Allah Maha pengampun Setelah itu apa hasilnya Problem akan diselesaikan Setelah itu apa Problem akan diselesaikan oleh Allah Sudah istighfar yang ketiga Banyak mengadu Maka setelah itu akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan kepadamu Harta yang cukup Dan anak yang soleh Salihah Anak ada lahir Tapi bukan dari permohonan Anak lahir bukan dari kerinduan kepada Allah Maka anak setan nanti Tapi anak yang kita nanti Dengan permohonan kepada Allah Adalah anak soleh Anak yang dirindukan Dengan istighfar Allah akan berikan kepadamu Bi amwali Dengan harta Wa banina Dan anak-anak yang soleh InsyaAllah Wallahu aklam Bi assawab